Musim panas yang berkepanjangan mulai mengurangi persediaan air bersih di Kabupaten Merangin. Pihak perusahaan umum daerah air minum tirta Merangin dibuat kewalahan untuk memenuhi permintaan air. Kemarau panjang yang mulai melanda membuat warga Merangin mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Sumur warga sudah mulai mengering, bahkan untuk mendapatkan air bersih warga enggan menggunakan air sungai. Sebab kondisi air sungai dimerangin diduga tercemar bahan kimia akibat pertambangan emas tanpa izin. Hal ini menyebabkan permintaan air bersih di PDAM tirta Merangin meningkat drastis. Direktur utama PDAM tirta Merangin Zuhdi mengatakan pihaknya kini mulai kewalahan dalam memenuhi permintaan air bersih warga. Sebab keterbatasan anggaran dan armada. Perumda tirta Merangin hanya memiliki sebanyak 5 audit mobil tangki penyuplai air bersih. Namun itu baru mampu memenuhi kebutuhan warga kecamatan Bangko. Sementara kecamatan yang lain juga banyak yang mengajukan permintaan air bersih menggunakan mobil tangki. Saya datang melalui mobil tangki di musim kemarau ini sudah sangat meningkat. Terutama di daerah dalam kota Bangko maupun di daerah di luar kota Bangko. Nah tapi ya dengan keterbatasan armada kita, kita terpaksa melayani dengan seadanya.